Pemirsa setelah adanya keputusan dari pemerintah pusat yang memutuskan untuk tetap melaksanakan tahapan pilkada di 270 daerah, termasuk di 6 kabupaten dan kota se-provinsi Bali, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali juga akan memastikan memperketat dalam penerapan protokol kesehatan saat pelaksanaan tahapan pilkada serentak di Provinsi Bali. KPU Provinsi Bali juga memastikan bahwa pilkada yang dikelar tahun 2020 kali ini tidak akan menjadi kelas terbaru dalam penyebaran COVID-19 di Bali. Pemilihan Umum Provinsi Bali, Renon Den Pasara, Ketua KPU Provinsi Bali, Idewa Agung Lidartawan menjelaskan, pihak akan mengawasi secara ketat tahapan pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Bali yang nantinya, baik penyelenggara maupun peserta pemilihan, diharapkan lebih mengutamakan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan selama tahapan pilkada ini berlangsung. Menurutnya ada 9 poin penting yang perlu diketahui para peserta dan masyarakat pada tahapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Bali. Berhubung pilkada tahun ini masih sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, kemarin via KPU Bali juga mendekankan soal pentingnya penerapan prokes di sisa tahapan yang ada, khususnya di masa kampanye yang akan dimulai 26 September hingga 5 Desember 2020 mendatang. Sesuai ketatuan yang disesuaikan dengan situasi pandemi ini, kampanye yang berbentuk pertemuan terbuka atau tertutup untuk dibatasi jumlahnya, maksimal 50 orang. Selama masa kampanye, via KPU juga akan lebih ketat mengawasi penerapan prokes terhadap pelaksanannya. Ada 9 hal baru di TPS, yang mestinya seluruh pemilih atau masyarakat tahu. Yang pertama, jumlah pemilih di TPS sudah turun dari 800 menjadi 500, itu untuk mengurangi kerumunan. Kemudian C6-nya nanti, pemberitahuan tempat memilih itu nanti akan ada waktunya, misalnya TMP A jam 7 sampai jam 8, TMP B jam 8 sampai jam 9. Nah ini untuk mengatur supaya tidak berkerumun. Dan itu juga hanya pemberitahuan ya, boleh saja yang penting sebelum jam 1 juga ada di TPS. Kemudian yang lain lagi, setiap orang ke TPS wajib pakai masker nanti. Karena memang siapapun sekarang sudah punya masker. Apalagi nanti pada saat kampanye ini, calon kan juga akan membagikan masker nih. Semua ke ini, ini akan menambah lagi koleksi maskernya masyarakat, termasuk KPU dalam sosialisasi juga akan menggunakan masker. Harus pakai masker. Berlangsung dalam tatanan normal kehidupan era baru, pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 mendatang, semua yang diharapkan dapat mematuhi dan mengikuti setiap aturan yang ada. Ini mengingat pelaksanaan Pilkada tahun ini diselenggarakan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Untuk itu pentingnya disiplin dalam menerapkan peraturan dalam upaya menyusahkan penyelenggaran Pilkada Serentak tahun 2020 di Provinsi Bali. Agung Rai, Bali TV Terima kasih telah menonton!